Intro Kedek Y sama dengan Pd X atau U Atau kalau yang Apa namanya Diskret pakai kito Operator shift atau geser Dengan cara-cara tertentu kan dia itu linear time invariant Ya mohon semuanya diperhatikan Pertanyaan Rehan tadi bagus Ya Kalau Anda mengalami kesulitan yang sama dengan Rehan itu warning Karena itu sangat dasar sekali ya Saya itu Udah Ngobrol sama Pak Agung juga Dosen kelas paralel ya Kita gak pengen Mempersulit Anda dengan Soal-soal yang susah Tapi kalau basic konsep memang harus paham Basic konsep paham Kemudian bisa pakai tool ya Saya harapkan Python Ya Mestinya memang Sampai ke Bavoye itu Soal Kayak konsep Signal impulse Respon impulse itu Kayak harus ngelotok gitu Kalau belum ya Gimana Mau minta responsi sama Kak Itu ya Diulang gitu Atau Coba dibaca lagi ya Bagus ya Rehan Pertanyaannya mudah-mudahan Yang lain ikut Berpikir kalau Anda belum kebayang Apa yang ada di Yang kita bicarakan ini Gawat ini ya Biasanya mohon maaf juga ya Ini gak ketemu papan tulis ini Kayak siksaan ini rasanya Memang ya Gak menghambat ya Gak bisa ngajar Sinyal sistem Hanya mengandalkan powerpoint Ini belum se-fleksibel Papan tulis ya Oke Kita lanjutkan Kalau yang Merasa udah paham Tolong saling membantu ya Di era Pandemi apalagi Gotong royong Semuanya yang belum paham Dipahamkan Gini loh Semangat bersaingnya Dikurangi ya Dengan sekali-kali Wah gak pengen Ngajari temen Karena takut nilainya Kalah gitu Saya punya cerita Dulu saya tuh Sangat populer ya Di kuliah-kuliah ini Waktu masih semua Karena Saya tuh punya kebiasaan ya Kalau teman tanya Datang ke rumah ya Kita ajarin lah gitu Apalagi dulu saya Waktu tingkat dua Sudah nikah ya Teman-teman Kalau ke rumah Senang pasti dapat Suguhan lah ya Walaupun saya Nge-press Tapi tetap Suguhannya enak Karena punya istri Alhamdulillah ya Teman-teman yang aktif itu Kalau mau ujian Nge-post di rumah Nilainya bagus-bagus Kebahagiaan tersendiri Pas saya udah lulus gitu Jadi dosen Pas gak ada duit Tinggal datang aja Ke mereka yang Gak ada kawin nih Dikasih kerjaan Sama mereka ya Dulu gak kebayang Artinya apa ya Tolong yang paham Berbagilah Ke yang belum paham ya Mata kuliah ini Apalagi nih harus Mungkin Ada lima sampai sepuluh Yang sangat paham tuh Ya buat kelompok-kelompok Belajar ya Oke Nah Kembali ke bahasan Kita ini ya Nanti Ini kan Untuk diskret Gini juga ya Mirip Terus Nah sekarang Kalau S-nya E pangkat ST itu Kalau S-nya itu Kita masukkan Bagian imajiner aja Ya itu berubah Jadi sinyal sinus ya Maka H-S-nya berubah Jadi H-J omega Nah Di sini Persamaannya itu Jadi Y-T itu Output itu Kalau Anda mati Jadi H-J omega Ini ya Kali Sinyal Sinyal masukannya kan E-J omega T gitu Persamaan ini tuh Merupakan dasar Analisis FASOR Kalau Anda belajar R-L Aturan Kandis Jadi Kalau sinyal sinus Outputnya itu Pasti adalah Suatu bilangan Kompleks Kali sinyal sinus Itu gitu Bilangan kompleksnya Fungsi dari frekuensi Jadi nanti Pengperkalian dengan Bilangan kompleks itu Maknanya apa ya Dia tinggal Besarnya itu Dikalikan suatu Gain tertentu Kali nilai absolut Dari H-J omega ini Fasanya nanti Digeser sejauh Fasanya H-J omega Tapi bentuknya tetap sinus Jadi Untuk sistem linear time Invarian Diskrit maupun Continuous sama Sinyal sinus Itu outputnya Pasti Sinus Untuk sistem linear time Invariannya Dengan frekuensi Yang sama Tapi Fasanya bisa Bergeser Jadi Tinggal Dikalikan Saja Besarnya Dengan besar Fungsi H-J omega Ini Fasanya Digeser Dengan fasanya H-J omega Ini Diskrit pun Sama nanti Y-N Sama dengan Bilangan ini Itu Kompleks ini Kali E bangkat C Omega N Gitu Nah ini Kalau nanti Periodik Di Pertama Sinyal itu Ubahlah menjadi Harmonik-harmonik Dengan menggunakan Direct Fourier Setelah itu Untuk setiap frekuensi Tinggal dikalikan Frekuensi Respon Frekuensi Itu Masing-masing Tinggal Dijumlahkan Selesai Indah Sekali Kalau untuk Linear Time Invarian Semudah Itu Nah ini Penjelasannya Kayak Gitu Kalau dalam Persamaan Jadi Kayak Gini Nah ini Jadi Kalau ada Sinyal Periodik Continue Cara Menghitungnya Ini Saya bocorkan Ya Ini Nanti Keluar Di kuis Kalau Enggak Salah Jadi Anda Harus Paham Ini Walaupun Ngutip-ngutip Tapi harus Paham Dan Tolong Tidak hanya Dikutip Dipahami Kalau kita Punya Sinyal Periodik Dimasukkan Ke Sisyen Linear Time Invarian Cara Ngitung Outputnya Gimana Pertama Uraikan Sebagai Direct Foyer Kemudian Masing-masing Komponennya Kalikan Dengan Respon Frekuensi Ya Kemudian Jumlahkan Selesai Komponen Komponen Komponen